Jika Kylian Mbappe saja bisa menjadi pemain bintang yang membawa Prancis meraih gelar juara Biala Dunia di usia 18 tahun, tak ada alasan untuk tidak memainkan pemain berbakat hanya karena alasan terlalu mudah kali ini, ya Manchester United. Sebenarnya harus memberikan kesempatan pada pemain 18 tahun asal Uruguay 1 ini yang disebut berhasil tampil yang mengesankan bersama tim muda set up merah. Dia bermain dengan teknik yang mengagumkan visi permainan ini, dan serta instingkul luar biasa. Dan inilah The New Wonder Kid Facundo Palestri. Tahun 2020 sepertinya menjadi tahun yang spesial untuk anak muda asal Uruguay 1 ini. Bagaimana tidak didantangkan pada jualan transfer musim panas lalu dari Penaro. Dengan mahal mencapai 7 juta euro untuk pemain yang bermain di tim Reserver Manchester United, Palestri jelas punya bakat terpendam yang membuat United rela membayarnya dengan cukup mahal. Kala itu, ya keputusan United untuk mendatangkan Palestri tentu bukan tanpa alasan. Sebelumnya pemain yang lebih banyak bermain di posisi penyerangan sayap kanan ini. Berhasil menjadi pemain muda yang mengunci posisi sekuat utama Penarol di usia yang masih sangat muda. Bahkan sejak usia 16 tahun, ia telah bermain di sekuat utama dan menunjukkan betapa mengagumkan potensi yang dimiliki setengah pemain. Lihatlah dribbling dan kesempatan yang dimilikinya semasa bermain di Penarol kala itu. Hal itu jelas fantastis. Terima kasih telah menonton! Ya, berbekal kemampuan itulah Palestri datang ke tim Setan Merah musim ini dan hasilnya luar biasa. Sempat mengalami kesulitan di awal adaptasinya di dua pertandingan pembuka Setan Merah musim ini. Palestri mulai menemukan performa terbaiknya ketika adaptasinya dengan lingkungan barunya berhasil ia lakukan. Ia berhasil menjadi penyerang utama tim Setan Merah Under-23 di posisi sayap kanan dan aksi-aksinya memukau. Well done, Palestri bearing down on the penalty area for Koundu Palestri lovely finishers. Ya, tercatat. Sejak datang di skuad Setan Merah musim ini, Palestri telah mencatatkan tujuh laga yang ia mainkan bersama skuad Manchester United Under-23. Hasilnya fantastis, bermain di pos penyerangan sayap kanan. Ia berhasil membuat tiga gol dan satu asis dan itu adalah hal yang luar biasa untuk seorang pemain yang baru datang dari Uruguay ke Inggris. Ya, performa impresif yang ditunjukkan di lapangan sendiri membuat banyak uji yang didapatkan kepadanya. Salah satunya dari sang pelatih Manchester Under-23, Nail Wood. Menurutnya, Palestri menunjukkan performa yang apik dan berhasil membuatnya terkesan. Dia telah berlatih bersama kami minggu ini dan itu mungkin membantunya berada di lapangan karena dia memiliki hubungan yang lebih baik dari para pemain di lapangan. Dan dia telah memahami permainan mereka karena lebih banyak berlatih dengan mereka. Itu hanya bisa membantunya. Asal pikir dia menunjukkan peningkatan lagi. Dengan penampilannya dan dia mungkin bisa memiliki gol lain dia setelah membentur Mr. Gawang. Dia bilang itu Bob Black. Lain kali dia mencetakinya. Ucap Nail. Dikutip dari Manchester Evening News. Sementara itu, pelatih setan merah saat ini oleh Gunnar Solskjaer ikut berkomentar terhadap Palestri. Yang ia nilai akan segera mendapatkan jam bermain. Tapi tentu kita masih harus bersabar dan melihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Dia adalah seorang anak laki-laki yang datang dan itu semua baru baginya. Dia akan membutuhkan beberapa pertandingan di Reservoirs. Tentu saja. Itu mencoba menemukan kakinya di negara baru. Sejauh ini semuanya sangat positif dan dia adalah seorang yang akan membuat kami bersabar. Dan kami akan memberinya waktu untuk menyesuaikan diri. Dan terbiasa dengan kami. Anda kan melihatnya di Reservoirs. Mungkin di game berikutnya. Ucap Oli dikutip dari ManUnited.com Ya, jadi itulah performa impresif dari Palestri. Yang mencetakun melawan Manchester City, Southampton, dan juga Ackrington. Dengan adaptasi yang cepat. A New Wonder Kids, Palestri.